Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siti Kasiani Saya mengucapkan selamat datang di dalam perjalanan yang mengagumkan Melintasi perbendaharaan budaya, keindahan, dan kekayaan intelektual sebuah bahasa Yang telah mengukir jejaknya dalam sejarah peradaban manusia Bahasa yang tidak hanya terwujud sebagai alat komunikasi Tetapi sebagai sebuah jendela yang membuka peluang tak terbakas Menuju pemahaman yang lebih dalam akan keragaman dunia Sambutlah bahasa yang disetujui menjadi bahasa resmi sidang umum UNESCO Bahasa Indonesia Jadi teman-teman, pada tanggal 21 November 2023 Bahasa Indonesia disetujui menjadi bahasa resmi sidang umum UNESCO yang ke-10 loh Luar biasa bukan? Nah, pada kesempatan kali ini Saya akan mengajak teman-teman untuk menganalisis kesalahan penggunaan bahasa Indonesia Di ruang publik Sebelumnya, video ini tidak bertujuan untuk merendahkan pihak manapun ya Jadi, langsung saja simak penjelasannya Yang pertama, pada penulisan harap antri Kira-kira penulisan yang benar yang seperti apa ya? Antre versus antri Manakah yang paling benar? Dalam kamus besar bahasa Indonesia Kata antri merupakan bentuk tidak baku dari kata antre Jadi yang baku adalah antre Yang kedua, pada kata fotokopi Kira-kira mana yang paling benar? Menurut kamus besar bahasa Indonesia, penulisan yang benar adalah F-O-T-O-K-O-P-I Fotokopi Tanpa spasi Yang ketiga, pada kata parsel dan impor Yang manakah kali ini? Menurut kamus besar bahasa Indonesia, penulisan kata parsel yang benar adalah P-A-R-S-E-N Kemudian, penulisan kata impor yang benar adalah I-M-P-O-R Yang keempat, pada kata apotik Apotik atau apotek ya? Menurut kamus besar bahasa Indonesia, penulisan yang benar adalah A-P-O-T-E-K Yang terakhir, pada kata ramadhan Yang manakah kali ini? Menurut kamus besar bahasa Indonesia, penulisan yang benar adalah R-A-M-A-D-A-N Nah, itu tadi beberapa kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik Semoga setelah ini, bahasa Indonesia bisa dipergunakan dengan lebih baik lagi ya Sekian dari saya Ingat, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing Terima kasih dan sampai jumpa Mother's World, Bantu Bungki Panggih Malik Thank you and see you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!